Saat memotong uang bantuan sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH, dua oknum pendamping sosial di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, ditangkap Kejaksaan Negeri Tiga Raksa. Selain sebagai pendamping sosial, kedua tersangka yakni TS dan DKA diketahui merupakan guru honorer di Kabupaten Tangerang. Mereka hanya bisa pasrah saat diamankan petugas Kejaksaan Negeri Tiga Raksa. Keduanya terbukti memotong uang bantuan sos PKH dari 700 warga Kecamatan Tiga Raksa. Tak tanggung-tanggung, pemotongan uang PKH yang dilakukan kedua tersangka ini dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2020 dengan total 700 juta rupiah. Modus kedua tersangka yakni dengan cara mengumpulkan kartu ATM milik warga penerima PKH dan mencairkannya di bank. Setelah dicairkan, uang bantuan sosial program keluarga harapan ini kemudian dipotong dan sisanya diberikan kepada warga penerima bantuan PKH. Kedua tersangka ini mengambil di ATM, lalu kedua tersangka ini memberikan hasil yang diambil itu tidak sesuai dengan apa yang diterima sebenarnya. Jumlah total yang diambil untuk inisial TN, TS itu sekitar kurang lebih 400 jutaan. Usai menjadi tersangka, kedua oknum pendamping sosial akan dicerat pasal 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 15 tahun pencara. Ariel Maranus dan Syahabunin Atar melaporkan dari Kabupaten Tanggerang, Bantan. Terima kasih. Terima kasih.